SMA Negeri 1 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 Satu dari jam 2 sampai jam 4. Kenapa? Untuk UNBK ini semua? Untuk semua, mengapa itu menggunakan sesi? Karena keterbatasan sarana. Berarti 100 persen juga komputer? Ya, jelas komputer. Mungkin ada kendala di dalam lasana sidak? Kita sudah melakukan sidak, sementara yang kita lakukan tidak ada kendala. Terutama yang paling utama adalah listrik. Listrik, alhamdulillah, yang tadi dari 4 sekolah yang kita kunjungi, tidak ada kendala. Sudah, kita sudah berkoordinasi langsung dengan manajer PLN bersama seluruh. Walaupun kadang-kadang, tapi ya namanya kadang-kadang cuaca, itu bukan kita. Tapi semua sekolah sudah kami perintahkan untuk siap genset. Kalau retikasi apa, dijamin tidak akan terjadi kebocoran atau siswa yang pagi, atau keberadaan siswa yang sulit mengejarkan? Insya Allah dengan cara pola seperti ini kan kita sulit. Soalnya pun kita juga tidak tahu. Jadi soalnya itu bahkan akan diterima setelah siswa siap di komputer, baru ada username dan password, soal baru diterima. Dan soalnya diterima itu per komputer kan hanya satu-satu-satu. Dan setiap soal siswa tidak sama. Ada 175 lembaga yang akan pelaksanaan UNBK tingkat SMA dan sederaja dari tanggal 9 sampai 12 April 2018 di Pamekasan. Yang terbagi dari 76 SMA terdiri dari negeri dan swasta, dan MA sebanyak 99 terdiri dari negeri dan swasta. Jumlah siswa sebanyak 4.200 siswa, dan MA sebanyak 6.300, dengan total sebanyak 10.500 siswa. Mohamad Hasan, JTV